bahas materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya perhitungan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran nah sekarang kita aplikasikan ya konsep dari fungsi permintaan dan penawaran itu dalam sebuah materi mengenai keseimbangan pasar atau market equilibrium oke disingkatnya ME gitu ya sekarang yang kita bagi kuliahnya jadi dua sesi ya sesi pertama itu adalah presentasi dari wakil kelas 1H yang diwakili oleh asisten mengajar hari ini yaitu Eviani ya kemudian sesi kedua itu adalah diskusi ya diskusi terkait materi presentasi Evie dan jika ada yang belum jelas dan nanti setelah kuliah ini saya akan berikan video mengenai perhitungan ya kan biasanya saya berikan videonya sebelum kuliah jadi sekarang saya berikan videonya setelah kuliah ya nanti video yang menjelaskan perhitungan mengenai keseimbangan pasar gitu ya oke sekarang kita mulai dulu kuliahnya dengan presentasi dari loh gede Eviani silahkan Evie bisa presentasi sekarang ya baik pak oke jadi kita akan lihat kapan misalkan terjadi kesimbangan pasar atau apa yang menyebabkan kesimbangan pasar itu terjadi kemudian kenapa grafiknya silang gitu ya nah sebentar Evie akan menjelaskan ya sudah kelihatan pak oke sudah warna putih ya latarnya ya Evie ya ya bisa dimulai pak ya silahkan baik sebelumnya om swastiastu perkenalkan saya lho gede Eviani saya dari sekolah 1 H dengan NIM 2017051236 disini saya akan mempresentasikan mengenai keseimbangan pasar mengenai subbatnya yang pertama itu pengertian keseimbangan pasar yang kedua syarat keseimbangan pasar yang ketiga rumus dan kurva keseimbangan pasar dan yang terakhir yaitu perhitungan keseimbangan pasar yang pertama pengertian keseimbangan pasar arti keseimbangan pasar secara umum bisa diartikan sebagai satu harga barang saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan yang kedua kesepakatan harga dan jumlah barang antara penjual dan pembeli dan yang ketiga terdapat perpotongan kurva permintaan dan penawaran sehingga keseimbangan pasar adalah tingkat harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan selanjutnya itu syarat-syarat keseimbangan pasar yang pertama yaitu titik-titik keseimbangan pasar hanya berlaku pada nilai-nilai positif yang kedua titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran yang ketiga rumus dan kurva keseimbangan pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran nah ini merupakan rumus keseimbangan pasar oke saya potong Evi sebelum bahas rumus kita bahas yang pengertian dulu ya baik balik ke slide yang kedua itu nah pertanyaan saya ke Evi sama teman-teman kelas 1H kapan keseimbangan pasar itu terjadi berarti menurut saya pak ya oke slide-nya pindah ke atas itu Evi ke yang slide kedua kalau nggak salah yang ada syarat keseimbangan pasar gitu ya lagi sekali naik nah jadi kapan keseimbangan pasar itu terjadi baik bapak saya akan menjawab keseimbangan pasar terjadi ketika harga dan jumlah barangnya diminta ataupun ditawarkan dalam keadaan seimbang antara kurva permintaan maupun kurva penawarannya itu menurut saya bapak oke menurut teman-teman yang lain apa kapan keseimbangan pasar itu terjadi Evi silahkan tunjuk temannya satu temannya ya mei mei ningseh mei ningseh silahkan dijawab kapan keseimbangan pasar itu terjadi mei ada mei mei oh nggak ada dia Evi silahkan tunjuk yang lain dia apa dia julia julia kapan keseimbangan pasar itu terjadi keseimbangan pasar terjadi ketika harga barang dan permintaan itu seimbang seimbang ketika harga barang dan ketika harga barang dan harga barang dan permintaan konsumen pak ketika harga barang dan permintaan konsumen seimbang gitu eh ketika permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar itu seimbang pak dalam seperti artinya tidak tidak ada barang atau produk yang ditawarkan yang ditawarkan secara berlebihan karena permintaan konsumen sudah sesuai dengan kapasitas produksi oke agak kurang sulit dipahami ya susah sekali dipahami pengertiannya julia boleh saya menambah ya silahkan Evi saya jawab lagi dimana keseimbangan pasar terjadi dimana produsen maupun konsumen tidak ingin menambah ataupun mengurangi jumlah jumlah barang yang dikonsumsi ataupun diproduksi dalam oke jawabannya di slide berikutnya itu jawabannya ada di slide berikutnya saya jelasin coba lihat slide berikutnya deh Evi secara kesimbangan pasar slide berikutnya setelah ini nah itu kan pertama pertama kesimbangan pasar itu sorry fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu kan ada dua variable ya ada dua faktor ya pertama adalah kuantitas barang dan harga barang kan gitu kan ya ya kan jadi dengan kata lain bahwa dengan asumsi Cetiris Paribus bahwa kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan itu selalu dipengaruhi oleh harga berarti ada dua faktor yang ada di fungsi permintaan dan fungsi penawaran yaitu kuantitas barang dan harga gitu kan harga barang nah kesimbangan pasar itu terjadi bila ada dua syarat ya yaitu harga barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga barang yang diminta oleh konsumen oke saya ulang syarat pertama dari terjadinya kesimbangan pasar itu adalah apabila harga yang ditawarkan oleh apa namanya produsen atau pedagang itu sama dengan harga yang diminta oleh konsumen kemudian syarat yang kedua apabila kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen sampai disini jelas ya jelas pak jadi saya ulang fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu akan terjadi maka nanti rumusnya itu adalah QD sama dengan QS QD itu kan kuantitas demand ya sama dengan kuantitas supply atau PD sama dengan PS price demand sama dengan price supply itu ada di slide-nya Evi nanti jadi kesimbangan pasar itu terjadi dengan dua syarat satu jika harga barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga barang yang diminta oleh konsumen atau yang dan yang kedua kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen gitu sampai disini jelas ya jelas pak dan pertanyaan saya adalah di diagram cartesius nanti di mana kira-kira kesimbangan pasar ini ada apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4 kuadran 2 kuadran 2 itu jawabannya ada di slide-nya Evi poin pertama titik kesimbangan pasar hanya berlaku pada nilai-nilai positif itu artinya bahwa di kuadran 1 dia akan berada di kuadran 1 gitu jadi kalau agar bermakna maka titik kesimbangan pasar itu harus berada pada nilai-nilai positif dengan kata lain berada pada kuadran yang pertama atau kuadran 1 oke sampai disini jelas konsep dari kesimbangan pasar jelas pak ya namanya seimbang kan berarti barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan atau harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta gitu oke ada pertanyaan dulu terkait kesimbangan pasar konsepnya karena nanti akan berhubungan sama rumusnya sampai disini jelas ya oke silahkan lanjutkan Evi presentasinya baik selanjutnya itu rumus keseimbangan pasar secara umum yaitu QA atau kuantitas equilibrium sama dengan QD atau kuantitas demand sama dengan QS atau kuantitas supply ataupun biasanya juga menggunakan price price equilibrium sama dengan price demand sama dengan price supply itu secara umum rumusnya nah terjemahannya seperti rumus yang minggu lalu yaitu Q kuantitas demand yaitu min A ditambah B B dan kuantitas supply yaitu A dikurang B B nah ini merupakan ini merupakan grafik dari tewa dari rumus keseimbangan pasar dimana PE ini merupakan harga seimbang antara produsen dan konsumen dan QA ini merupakan jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan ataupun yang diminta dari produsen maupun konsumen sampai di sana apakah sudah jelas oke teman-temannya ditanya tuh sama Evie ya Pak sudah jelas sudah perhatikan rumus yang pertama ya itu QA itu bukan sama dengan itu artinya tanda panah ya ya tanda panah Pak QA itu berarti kesimbangan kuantitas itu sama dengan QD sama dengan eh sorry QA itu tanda panah QD sama dengan QS ya tapi rumus kesimbangan pasar itu persamaannya ada dua yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS gitu ya kuantitas demand sama dengan kuantitas supply atau price demand sama dengan price supply kemudian rumus yang terjemahan di bawahnya itu itu sama seperti rumus yang kemarin kita bahas ya QS sama dengan QD gitu itu di materi sebelumnya nah sekarang perhatikan grafiknya tuh yang mana disebut equilibrium atau titik equilibrium di grafik yang silang itu sebelah mana itu titik equilibriumnya terdapat pada kuadran satu dimana diantara diantara kurva permintaan dengan kurva penawaran oke jadi sisi yang horizontal itu adalah kuantitas sisi yang vertical itu adalah price kemudian titik equilibrium itu adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran jadi dimana dia berpotongan maka itu adalah titik equilibrium atau market equilibriumnya kalau dia dicerminkan ke sumbu Q itu akan menjadi Q equilibrium kalau dia dicerminkan ke sumbu P itu akan menjadi P equilibrium jadi disini kita mengenal ada simbol baru ya QD QS QA QA itu berarti kuantitas keseimbangan kuantitas equilibrium artinya bahwa kuantitas itu yang ditawarkan dan diminta oleh konsumen pada waktu yang bersamaan kemudian PS itu adalah price supply PD itu adalah price demand dan PE itu adalah price equilibrium dimana PE itu berarti harga yang ditawarkan oleh konsumen dan harga yang diminta oleh konsumen itu sama gitu oke sampai disini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain jelas ya jelas Pak oke silahkan lanjutkan Evi nah selain rumus secara umum ini merupakan salah satu rumus keseimbangan pasar yaitu yang dipengaruhi oleh pajak maupun subsidi ini yang pertama yaitu ada rumus keseimbangan pasar setelah pajak yang merah ini menggunakan rumus rumus yang kedua ya yaitu price demand sama dengan price supply ditambah pajak dan atau maaf Evi itu presentasinya belum terlihat yang pajak dan susidinya belum terlihat ya Pak dalam bentuk slide aja deh kadang yang dalam bentuk full ini agak lambat jadi dalam bentuk slide aja dalam bentuk PPT jangan dibuat penuh ini yang pertama sudah kelihatan Pak masih masih ini loh masih di kesimbangan pasar gitu dia tampilannya coba log gini loh ini dah udah 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 yang pertama yaitu ini rumus kesimbangan pasar setelah pajak itu ada dua rumus maaf ya saya tulis atau yang pertama yaitu price demand sama dengan price supply ditambah pajak itu apabila menggunakan price nah yang kedua apabila menggunakan quantity ya dia dilakukan dengan cara yaitu kuantitas demand sama dengan kuantitas supply dikurang pajak ini perbedaannya pada price itu ditambah dengan pajak sedangkan pada kuantitas dikurangi dengan pajak itu yang rumus yang pertama selanjutnya rumus yang kedua yaitu oke sebentar dulu teman-teman disini paham gak artinya subsidi itu apa teman-teman paham gak apa artinya subsidi gak paham pak ada yang tahu subsidi itu apa maksudnya baik saya bapak jawab bantuan oke dila dulu dila dila jawab bapak subsidi itu apa bantuan pak bantuan oke kira-kira kalau subsidi itu diberikan harga apa yang berpengaruh harga permintaannya atau harga penawarannya harga pada penawaran harga penawaran jadi lebih murah atau lebih mahal lebih murah lebih murah oke kalau pajak berpengaruh ke apa ke harga penawaran atau harga permintaan penawaran jadi lebih mahal atau lebih murah lebih mahal lebih mahal oke Evi kita pending dulu yang pajak dan subsidi ya kita masuk ke perhitungan keseimbangan pasar dulu ya baik bapak ya ada perhitungan ini mohon maaf ya ini perhitungan keseimbangan pasar ini saya buat tabel soalnya dan ini rumus untuk KD-nya dan saya mendapatkan fungsi KD yaitu min 5P ditambah mas beneran dulu bisa dijelaskan soalnya itu gimana maksudnya tabel itu gimana baik contoh soalnya yang pertama tentukan keseimbangan pasar dari data tabel yaitu dimana price harga ketika harganya 5 kuantitasnya kuantitas permintaannya yaitu 20 dan kuantitas penawarannya penawarannya yaitu 10 yang kedua yaitu pada harga 7 kuantitas yang diminta yaitu 10 dan kuantitas yang ditawarkan yaitu 20 sedangkan pada harga 10 kuantitas yang diminta yaitu 5 dan kuantitas yang ditawarkan yaitu 35 selanjutnya kita cari dulu oke saya potong saya jelaskan dulu maksud soalnya ya jadi disana itu ada data pasar ya data pasar dari pertama itu adalah harga barang kemudian kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan kan gitu ya jadi ada 3 kolom kolom pertama itu adalah perkembangan harga barangnya lihat harga barangnya naik kan trendnya naik ya cenderung naik 5, 7, 10 kemudian kolom kedua itu adalah kuantitas barang yang diminta gimana trendnya pasti turun ya 20, 10, 5 kemudian kolom ketiga itu adalah kuantitas barang yang ditawarkan 10, 20, 35 pasti cenderung naik nah ya kan jadi ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran oke sampai disini jelas soalnya jelas bapak oke nah sekarang dari soal ini kita diminta untuk menentukan keseimbangan pasarnya atau membuat grafik keseimbangan pasarnya atau menentukan dimana titik keseimbangan pasarnya ya kan jadi biasanya soal kayak gini tuh diketahui data pasar ada harga kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan kita diminta untuk satu menentukan dimana titik keseimbangan pasarnya dan yang kedua adalah menentukan grafik atau bentuk grafik dari keseimbangan pasarnya oke sampai disini jelas ya nah kalau kita sekarang diminta untuk mencari titik keseimbangan pasarnya apa yang langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang tadi rumus dari apa namanya keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS jadi kalau kita diminta untuk mencari titik keseimbangan pasarnya berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari fungsi permintaan dan penawaran ya benar ya jadi mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu dan itu sudah kita pelajari di minggu lalu oke jadi kalau kita diminta untuk mencari tentukan dimana titik keseimbangan pasarnya berarti kita diminta untuk mencari berapa harga yang ditawar berapa harga yang disepakati ya oleh produsen dan konsumen sama berapa kuantitas barang yang disepakati oleh produsen dan konsumen gitu jadi langkah pertama adalah kita mencari dulu fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu silahkan Evi jelaskan baik yang pertama yaitu pertama kita mencari fungsi permintaan dulu sesuai rumusnya itu P kurang P1 sama dengan per P2 dikurang P1 sama dengan Ki Ki dikurang P1 per Ki2 dikurang P1 oke ini Evi pakai titik koordinat yang mana pakai titik koordinat yang pertama dan yang kedua berarti nanti untuk mencari fungsi fungsi apa namanya fungsi penawarannya juga pakai titik koordinat pertama dan kedua ya jadi jangan diubah-ubah mencari fungsi permintaan dengan titik pertama dan kedua kemudian yang penawaran pakai kedua dan ketiga jadi salah ya kalau pertamanya pakai 1-2 berarti penawarannya juga pakai 1 dan 2 ya silahkan Evi lanjutkan selanjutnya kita masukkan yang P1 yaitu 5 P dikurang 5 per P2 yaitu 7 dikurang 5 sama dengan Ki masukkan Ki satunya Ki demandnya yaitu 20 per 10 dikurang 20 hasilnya yaitu P dikurang 5 sama dengan Ki dikurang 20 per 2 sama dengan min 10 selanjutnya kita kali silang kita dapatkan 2 Ki dikurang 40 sama dengan min 10 P ditambah 50 sehingga fungsinya menjadi min 5 P ditambah 45 oke sampai disini teman-temannya jelas mencari fungsi permintaannya jelas Bapak oke sekarang lanjut ke fungsi penawaran Evi fungsi penawarannya saya menggunakan titik koordinat 5 dan yang pertama dan yang ketiga kita masukkan rumus oke tadi permintaannya pertama dan kedua ya terus sekarang yang penawaran pertama dan ketiga ya ya harusnya tetap sama ya Evi ya oh ya Bapak maaf ya Bapak ya ya gak apa-apa saya yang salah karena saya yang mengajar ya harusnya pakai pertama dan kedua jadi teman-teman yang lain nanti kalau menghitung titik koordinatnya diusahakan sama ya kalau pertama dan kedua berarti baik permintaan dan penawaran juga pakai pertama dan kedua ya oke Evi lanjutkan P dikurang P1 sama dengan per P3 dikurang P1 mohon maaf sama dengan Ki dikurang Ki 1 per Ki 3 dikurang Ki 1 sama seperti yang di atas kita masukkan sesuai urutan nomernya yaitu P dikurang 5 per 10 dikurang 5 sama dengan Ki kurang 10 per 35 kurang 10 dan hasilnya yaitu P dikurang 5 per 5 sama dengan Ki kurang 10 per 25 sehingga mendapatkan hasil 5 Ki dikurang 50 sama dengan 25 P dikurang 125 dan mendapatkan fungsi penawaran yaitu 5 P dikurang 15 sampai disana apa yang ada yang belum paham silahkan teman-temannya mencari fungsi penawarannya jelas ya oke jadi itu salah koordinat jadi kalau pakai 1, 2 berarti baik permintaan dan penawaran itu pakai juga 1 dan 2 ya jadi jangan dibedakan oke saya rasa ini sudah gampang ya jadi dari langkah pertama ini kita dapat apa fungsi permintaan dan fungsi penawarannya nah sekarang ditanya titik keseimbangan berarti langkah berikutnya gimana Evi kita mencari titik keseimbangan dengan rumus ID sama dengan PS baik mohon maaf ya ini dia rumusnya itu QE yaitu QD sama dengan QS dimana QD yaitu min 5 P ditambah 45 sama dengan 5 P dikurang 15 selanjutnya kita kumpulkan yang memiliki variable P yaitu min 5 P dikurang 5 P dan yang tidak memiliki variable kita masukkan ke samping kanan yaitu min 45 dikurang 15 sehingga mendapatkan hasil 10 P sama dengan min 10 P sama dengan 60 sehingga harganya itu price yaitu sama dengan 6 selanjutnya kita mencari Q sama dengan 5 P kurang 15 maka selanjutnya 5 kita masuk 6 dikurang 15 sehingga hasilnya Q sama dengan 15 nah ini yang di cetak tebal ini merupakan harga keseimbangan pasarnya yaitu dimana harga 6 kuantitas demand yaitu 15 dan kuantitas supply yaitu 15 sehingga keseimbangan pasar ditunjukkan pada koordinat 6,15 sampai di sana ada yang belum ngerti oke saya bantu penjelasan Evi ya jadi untuk mencari keseimbangan pasar itu simbolnya kan QA Q equilibrium itu sama dengan QD sama dengan QS coba disorot Evi pakai kursornya QD sama dengan QS biar kelihatan teman-temannya kelihatan ya udah ya itu ya itu dah yang dibolt sama Evi QD sama dengan QS QD sama QS kan udah dapet di langkah pertama tadi untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran QD itu adalah min 5P tambah 45 sedangkan QS nya adalah 5P min 15 udah kan dibuat sama itu ya sama dengan maka dari sana kan kita dapet P karena P nya aja yang gak tau kan itu selesaikan pakai matematika biasa itu dapat P nya sama dengan 6 berarti Evi disana kurang simbol berarti itu bukan P aja tapi harus ditulis PE berarti PE itu adalah price equilibrium itu artinya adalah harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga berapa harga 6 jadi Evi kurang ada PE disana oke sampai disini jelas jelas pak oke sekarang kalau mencari koordinat kan perlu Q jadi PE itu temannya QE price equilibrium temannya kuantitas equilibrium nah untuk mencari kuantitas equilibrium itu kita bisa masukkan PE itu ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran atau ya jadi bisa pilih satu kalau mau masukkan dua-duanya juga gak apa-apa nanti hasilnya pasti sama maka kita pilih kalau Evi itu masukkan ke fungsi penawaran ya jadi 5P min 15 kemudian P itu diganti jadi 6 6 itu dapat dari PE yang tadi price equilibrium berarti 5 kali 6 30 dikurang 15 berarti Q equilibriumnya itu sama dengan 15 berarti berapa titik kesimbangan pasarnya itu adalah 6,15 berarti price equilibriumnya 6 kuantitas equilibriumnya 15 6 itu artinya harga yang ditawarkan oleh konsumen itu 6 harga yang diminta oleh produsen eh sorry harga yang ditawarkan oleh produsen itu 6 harga yang diminta oleh konsumen itu juga 6 15 itu artinya pada tingkat harga itu produsen menawarkan kuantitas sejumlah 15 dan apa namanya konsumen juga meminta kuantitas sebanyak 15 gitu itu pengertian dari PE dan QE sampai disini jelas jelas ada pertanyaan gak ya jadi dari persamaan QD sama dengan QS itu kita dapat QE dan PE gitu ya jadi kita dapat PE nya setelah dapat PE nya baru kita substitusikan ke QS atau QD nanti dapat QE gitu ya nah sekarang kita udah tau nih titik kesimbangan pasarnya adalah 6,15 nah sekarang gambar grafiknya gimana yang berpotongan itu silahkan Evi dilanjutkan disini untuk grafiknya saya menggunakan dua bahwa yang pertama itu dengan cara yang manual kita mencarikan titik antara harga dengan dengan kuantitasnya dan yang kedua saya menggunakan cara yang Bapak waktu ini ajarkan yaitu mencari titik potong permintaan dan penawarannya yaitu dimana kuantitas demand yaitu ketika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 9 sehingga P sama dengan 9,0 sehingga titik koordinatnya itu adalah 9,0 dan ketika P 0 maka Q sama dengan 45 sehingga koordinatnya itu 0,45 sama seperti di atas untuk mencari titik potong penawaran yaitu dimana Q sama dengan 0 maka P sama dengan 3 sehingga titik koordinatnya itu 3,0 dan selanjutnya ketika P 0 maka Q sama dengan min 15 maka koordinatnya itu 0,15 oke teman-teman yang lain gimana teman-teman yang lain jelas balik dulu slide berikutnya Evi nah kalau kita mau buat grafik sebenarnya kan kita udah tau tuh titik potong koordinatnya ya apa namanya titik 15 sama 6 kan gitu ya nah sekarang kita harus mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y sama seperti kita mencari grafik untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya nah jadi titik QD nya tadi apa fungsi permintaan tadi apa min 5P ditambah 45 titik potongnya dimana aja di 9,0 dan 0,45 oke ini cara ini udah kita pelajari minggu lalu ya jadi QD nya 0 kita masukkan QD 0 P nya 9 kita masukkan P nya 0 QD nya 45 dan berlaku juga untuk QS sehingga titik koordinat untuk fungsi permintaan itu adalah 9,0 dan 0,45 kemudian untuk fungsi penawaran itu adalah 3,0 dan 0,15 dan kalau ini digambar maka mereka akan berpotongan kan iya kan iya Bapak kan bentuknya ada yang ke kiri sama ke kanan kan gitu ya kan bentuknya silang ya nanti kalau digambar dan kalau dia berpotongan dimanakah dia berpotongan titik mana pada QD 1 dia harus berpotongan di titik equilibrium nya dia yaitu 6,15 paham sampai disini paham Pak tadi kan gambar coba lihat gambar keseimbangan pasar itu Evi yang titik potong yang gambarnya silang itu di atas di atas selain yang di atas yang di teorinya ini Bapak itu kan kan tadi saya bilang nih untuk mencari fungsi permintaan penawaran kan kita harus tahu titiknya dia di sumbu X sama sumbu Y kan sumbu kuantitas sama price kan gitu kan bentuknya mereka berlawanan kan ada yang satu ke kiri ada yang satu ke kanan atas sehingga dia pasti berpotongan nah dimanakah titik perpotongan itu titik E itu titik E nya berpotongan dimana yang di tengah itu yang E itu titiknya di berapa harusnya 6,15 nah kalau digambar dengan sekalian benar harusnya dia berpotongan di 6,15 sekarang kita cek gambarnya Evi silahkan Evi gambarnya Evi mana ini Bapak kenapa ada dua gambar yang pertama karena saya mengambil dari beberapa sumber Bapak terutama dari sumber buku-buku saya waktu SMA kalau yang pertama itu kita itu menghubungkan price dengan kuantitas barang sehingga ketemu juga yaitu equilibriumnya oh kita gak pakai yang itu kita pakai yang gambar kedua berarti coba gambar pertama itu dihapus deh biar temennya gak bingung Evi oke Bapak nah dihapus gambar pertama itu dibesarin nah dibesarkan ya kita pakai cara yang menggambar yang masih alami dulu ya jadi titik potong tadi berapa untuk yang ininya kurva permintaan permintaan 6 6 enggak permintaan kurva permintaan titik potongnya di sumber 9,0 9,0 dan 0,4 buat satu layar Evi biar besar dia gambarnya dibesarin biar satu layar karena temen-temennya gak lihat nah itu dibuat satu satu slide satu besar biar besar penuhin ya satu layar itu biar penuh kelihatan oke dia pasti tempatnya di kuadran pertama ya karena titik kesimbangan pasar itu pasti bernilai positif dan dia akan berada di kuadran pertama gitu nah sekarang kita bahas kurva permintaan dulu ya Evi yang mana kurva permintaan bisa digambarkan gak yang mana ditunjukkan gak nah yang mereng kemana dari kiri atas ke kanan bawah yang mereng ini oke dari 9 sampai 45 ya ya itu adalah kurva permintaan terus kurva penawaran ini dari minus 15 dan 3 bapak ya harusnya Evi ambilnya titik koordinat 1 sama 2 coba nanti Evi ulang yang kurva penawaran diambil titik koordinat 1 sama 2 ya kira-kira gimana gambarnya karena itu kan tadi Evi salah ya 1, 2 sama 3 diambil nah kan kurva permintaan dan penawaran ini berpotongan tuh kan silang gitu kan nah Evi kan ada titik E tuh coba lihat titik E nya sentuh titik E nya nah titik E itu koordinatnya harus berapa 6,15 6,15 kalau itu enggak 6,15 berarti hitungannya salah gitu oke sampai disini jelas jelas pertanyaan dulu ada pertanyaan jadi gambar grafik ini kita dapat dari perhitungan ya langkah pertama cari dulu fungsi permintaan dan penawarannya QD dan QS nya setelah dapat QD dan QS sama kan dia QD sama dengan QS itu akan dapat price equilibrium setelah dapat price equilibrium maka akan dapat market eh sorry maka akan dapat kuantitas equilibrium setelah dapat PE dan QE baru cari titik potong di sumbu Q dan P untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan kalau itu di garis silang seperti itu berpotongan maka titik potongnya harus di titik market equilibrium nya alias ketemu PE dan QE nya kalau enggak ketemu berarti ada yang salah gitu oke itu kesimbangan pasar ada pertanyaan kesimbangan pasar ada pertanyaan dulu semua jelas ya halo semua jelas pak oke nah sekarang pertanyaan saya adalah apa fungsi atau manfaat kita mengetahui konsep kesimbangan pasar ini kok harus tahu PE sama QE sih fungsinya untuk apa kenapa sih oh setelah kita tahu oh ternyata PE nya 6 oh QE nya 15 oh market equilibrium nya titiknya adalah 15,6 gitu terus setelah itu apa manfaatnya untuk kita ada yang bisa memberikan pendapat gimana Evi gimana pendapatnya kenapa sih kita harus tahu keseimbangan pasar ini tujuannya buat apa Evi menurut saya Bapak dari kita mengetahui keseimbangan pasar ini maka kita itu dapat mengetahui bagaimana ke langkah selanjutnya dimana adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara permintaan dan penawaran terutama dalam subsidi maupun pajak itu menurut saya pak oke ya bagus analisanya Evi jadi tolong teman-teman yang lain cari ya apa manfaat ketika kita mengetahui konsep kesimbangan pasar ini baik dari sisi konsumen atau produsen ya utamanya produsen lah ya apa manfaat dari kita mengetahui titik kesimbangan pasar ini itu tugas pertama silahkan dibuat di buku catatan ya oke nah ini adalah kesimbangan pasar yang tidak dipengaruhi oleh pajak dan subsidi gitu secara umum kesimbangan pasar itu juga bisa dipengaruhi oleh adanya pajak dan subsidi pajak itu maksudnya gimana pajak itu apa artinya pajak pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang tidak yang tidak akan mendapatkan imbalan oke nanti pajak itu berpengaruh ke yang mana harga penawaran apa harga permintaan atau kurva penawaran atau kurva permintaan Evi menurut saya Pak berpengaruh pada kurva penawaran dan pada kurva penawaran Bapak oke ada contoh soalnya enggak ada Bapak oke mana ini contoh soalnya oke bisa dijelaskan baik disini saya akan menelaskan mengenai perhitungan keselimanan pasar yang dipengaruhi oleh pajak maupun subsidi yang pertama yaitu keselimanan pasar setelah pajak rumusnya QD sama dengan QS dikurang T T itu adalah pajak min 5P kita masukkan rumus fungsi yang tadi yaitu min 5P ditambah 45 sama dengan rumus QS yang tadi yaitu 5P dikurang 15 dikurang 5 sama dengan min 5P ditambah 45 sama dengan min 5P dikurang 20 lanjut min 5P kita yang yang berisikan variable P kita masukkan kita kelompokkan dan selanjutnya min 20 dikurang 45 sehingga mendapatkan min 10P sama dengan min 65 sehingga P menjadi 6,5 lalu kita mencari Q yaitu kita gunakan QS yaitu sama dengan 5 P kita masukkan di sini yaitu menjadi 6,5 dikurang 15 sehingga hasil Q sama dengan 17,5 maka titik P dan titik Q sama dengan 6,5 dan 17,5 oke sekarang bayangkan kalau pemerintah memberikan pajak maka yang berpengaruh itu adalah harga permintaan atau harga penawaran oke sederhani kalau pemerintah mengenakan pajak harga barangnya jadi murah atau mahal 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 alasannya kenapa juga karena Dila alasannya kenapa kalau pemerintah memberikan pajak ke harga ke suatu barang kenapa harganya bisa jadi lebih mahal karena misalnya barangnya itu kan harganya seribu terus dikasih apa sih namanya pajak gitu kan jadi ya pajak tadi kan dijelaskan pajak itu sesuatu yang harus dibayarkan kepada suatu kepada pemerintah jadi kalau misalnya kita beli barang seribu dikasih ditambah dengan pajak jadinya harga seribu itu jadi ditambah sama pajak jadi makin mahal harganya oke teman-teman yang lain gimana pendapatnya kalau dikasih pajak harga barangnya jadi lebih mahal atau lebih murah silahkan teman-teman yang lain pendapatnya yang lain oke sekarang kalau subsidi gimana kalau pemerintah memberikan subsidi terhadap suatu barang harganya jadi lebih mahal atau lebih murah lebih murah alasannya karena kan pemerintah memberikan bantuan kepada produsen dan konsumen sehingga ketika harganya awalnya mahal jadi karena adanya subsidi jadi diturunkan menjadi lebih murah oke teman-teman paham kan maksud subsidi itu bantuan jadi pemerintah memberikan bantuan misalkan subsidi BBM pernah dengar gak subsidi BBM pernah sekarang kalau teman-teman beli premium yang masih disubsidi misalkan itu berapa kira-kira per liternya misalkan 10 ribu gitu ya nah sebenarnya di harga 10 ribu itu sebenarnya 10 ribu itu bukan harga aslinya ya misalkan ada subsidi pemerintah sebesar 2 ribu berarti harga asli dari premium itu berapa 12 ribu tapi kenapa kalian membayar 10 ribu karena di subsidi di subsidi 2 ribu itu dibantu oleh pemerintah sampai disini jelas ya konsep subsidi jadi subsidi itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen jadi kalau subsidi BBM kalian beli premium 10 ribu kemudian pemerintah mensubsidi setiap liter premium itu 2 ribu rupiah itu artinya bahwa premium itu harga awalnya adalah 12 ribu kemudian karena mendapat subsidi pemerintah itu sebesar 2 ribu maka harganya menjadi lebih murah sebesar menjadi 10 ribu oke itu konsep subsidi kalau konsep pajak gimana misalkan harga barang awalnya adalah 10 ribu kemudian pemerintah memberikan pajak terhadap satu unit barang itu adalah 2 ribu berarti harga setelah kena pajak jadi berapa harga awal barangnya adalah 10 ribu kemudian pemerintah memberikan kebijakan oh barang ini setiap unitnya kena pajak 2 ribu berarti harga barang setelah kena pajak jadi berapa 12 ribu 12 ribu berarti harga barangnya jadi lebih murah atau lebih mahal ketika kena pajak nah sekarang yang mana yang berpenaruh kurva permintaan atau kurva penawaran kalau ada subsidi dan pajak di dalam pasar kurva permintaan atau kurva penawaran yang bergeser kurva penawaran alasannya apa Sri Junita karena pengaruh pengenaan pajak sama subsidi itu dikenakan pada si produsennya bukan di konsumennya menurut saya seperti itu jadi Sri Junita mengasumsikan nanti yang bergeser kalau kena pajak subsidi di kesimbangan pasar itu adalah kurva penawaran gitu ya jadi ketika barang misalkan saya punya barang nih kemudian pemerintah memberikan subsidi ke saya maka harga barang saya jadi lebih mahal atau lebih murah lebih murah lebih murah tapi kalau harga barang saya lebih murah apa yang saya lakukan sebagai produsen supply berkurang menawarkannya lebih banyak atau lebih sedikit sedikit lebih sedikit lebih banyak oke saya bilang saya punya barang saya punya barang barang saya harga awalnya 10 ribu eh sorry 12 ribu ya 12 ribu kemudian pemerintah memberikan subsidi kepada barang saya sebesar 2 ribu jadi harga barang saya berapa sekarang yang saya jual ke konsumen 10 ribu 10 ribu kan barang saya harga barangnya awalnya jadi dari 12 ribu jadi 10 ribu kan nah saya sebagai produsen itu menawarkan lebih banyak apa lebih sedikit lebih sedikit lebih sedikit alasannya kenapa karena hukum penawaran siapa yang bisa jelaskan semakin rendah harganya maka permintaannya semakin sedikit penawarannya oke sekarang yang penting konsep pajak dan subsidi dulu deh saya rasa minggu ini kita membahas kesimbangan pasar dulu nanti minggu depan kita membahas perhitungan yang ada subsidi dan pajaknya jadi kayak gini subsidi itu adalah bantuan yang membuat harga barang menjadi lebih murah murah sampai disini jelas ya jelas pajak itu adalah pengenaan pengenaan biaya ya atau pengenaan nilai tambah gitu atau jasa tambahan terhadap sebuah barang sehingga harganya dia menjadi naik sampai disini jelas itu aja dulu subsidi itu adalah bantuan dari pemerintah misalkan yang membuat harga barangnya jadi semakin turun pajak adalah pengenaan biaya tambahan terhadap suatu barang sehingga harganya menjadi naik gitu oke sampai disini jelas 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 bapak minggu depan kita akan memasukkan unsur subsidi dan pajak itu terhadap kesimbangan pasar apa namanya Evi bisa lihat gak bisa tunjukkan gak kesimbangan pasar grafik kesimbangan pasarnya yang ini pak yang silang yang di teori tadi yang di atas bukan yang di gambar oh yang di atas ini yang di teori yang di atas nah ini itu adalah gambar grafik kesimbangan pasar yang belum ada pengaruh pajak pajak dan subsidi sampai disini jelas ya jelas jadi kesimbangan pasar itu ada dua kesimbangan pasar yang sebelum pajak dan subsidi sama kesimbangan pasar yang setelah pajak dan subsidi yang sekarang kita bahas itu adalah kesimbangan pasar yang sebelum ada pajak dan subsidi sehingga gambarnya seperti itu tapi ketika nanti ada pengaruh subsidi dan pajak terhadap sebuah kesimbangan pasar maka kurva yang manakah yang akan bergeser di kesimbangan pasar itu apakah kurva permintaan Atau kurva penawaran Yang mana kira-kira Kalau konsepnya adalah Kalau subsidi membuat harga barang jadi lebih murah Dan kalau pajak membuat harga barang Jadi lebih mahal, berarti kurva yang manakah Akan bergeser, kurva permintaan Atau kurva penawaran Kurva penawaran Kurva penawaran Oke Tugas kedua Coba pelajari Kesimbangan pasar yang ada pengaruh pajak Dan subsidi ya, baik pengaruh pajak Sama baik pengaruh subsidi Coba lihat, grafik manakah yang Bergeser, apakah kurva Permintaan atau kurva penawaran Setelah ada subsidi dan pajak Nanti kita akan bahas itu minggu depan Oke jelas sampai disini Jelas Bapak Tadi tugas pertamanya apa ya Tugas pertamanya tadi apa ya Mencari manfaat Mencari manfaat dari Kenapa kita harus tahu Price equilibrium dan kuantitas equilibrium Tugas keduanya adalah Mencari Kurva manakah yang bergeser Setelah ada pajak dan subsidi Dan jelaskan ya Apakah kurva permintaan Atau kurva Penawaran Itu tugasnya dua Dan minggu depan kita membahas Kesimbangan pasar yang ada Pengaruh pajak dan Subsidinya Siapa yang mau presentasi minggu depan Selain Evi Siapa yang mau presentasi minggu depan Selain Evi Siapa yang mau Membuat materi Tentang pengaruh pajak dan subsidi Terhadap keseimbangan pasar Ada yang mau presentasi Selain Evi Gimana 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 Ini kok diam Gimana ada yang mau presentasi Selain Evi Halo Halo Yang cowok-cowok gimana nih Kok suaranya Yang cowok-cowok gimana Siap presentasi yang pengaruh pajak dan subsidi Terhadap kesimbangan pasar Gimana teman-teman yang cowok Oke Oke Evi bisa selesai presentasi gak Saya berikan sedikit gambaran deh Untuk materi minggu depan Baik Bapak Evi mau presentasi lagi gak minggu depan Boleh Bapak Saya sambil Memperbaiki yang sekarang Oke Jadi minggu depan Evi yang presentasi Kalau teman-temannya gak ada Saya ulang nih Ada yang mau presentasi minggu depan gak Terkait pajak dan subsidi Terhadap kesimbangan pasar Gak ada ya Oke Evi Minggu depan presentasi lagi ya Baik Pak Pengaruh subsidi dan pajak Terhadap kesimbangan pasar Oke Terima kasih Evi sudah menyelamatkan Kelas 1H ya Sama-sama Aduh Gimana ini Oke sekarang Saya berikan clue Untuk jawaban tugas Yang nomor 2 ya Nah ini kelihatan gak Layarnya Kelihatan gak layarnya Kelihatan Pak Nah inilah jawaban Nah inilah jawaban untuk Minggu depan ya Maruh pajak terhadap kesimbangan pasar Ini adalah Kesimbangan sebelum pajak Pajak itu bahasa Inggrisnya Text ya Kemudian di bawahnya itu adalah Kesimbangan setelah pajak Oke Ini adalah kurva permintaan Dan ini adalah kurva penawaran Kenapa kurva penawarannya ada 2 Kenapa kurva penawarannya ada 2 Karena yang kurva penawarannya ada 2 Itu sebelum pajak Sedangkan yang kurva yang kedua itu Dipengaruhi setelah adanya pajak Oke dia bergeser ya Ini bukan ada 2 sebenarnya Jadi dia bergeser Ini adalah kurva yang pertama Kemudian setelah ini Dia ada kurva yang kedua Sampai disini jelas Jelas Bapak Oke jadi kalau ada pajak Kurva manakah yang bergeser Dan bergesernya kemana Ke arah mana Apakah ke atas atau ke bawah Oke Ini clue untuk Minggu depan ya Sudah lihat semua ya Sudah Pak Oke Oke itu materi hari ini Yaitu kesimbangan pasar Bagi yang belum jelas Nanti saya berikan perhitungan terkait Kesimbangan pasar ya Jadi soal kesimbangan pasar itu Ada data Ada data harga Permintaan barang yang diminta Kemudian permintaan barang yang ditawarkan Kemudian kalian diminta untuk mencari Titik kesimbangan pasarnya Dan gambar grafiknya gitu Jadi untuk mencari titik kesimbangan pasar Terlebih dahulu cari dulu Fungsi permintaan dan fungsi Fungsi Penawaran Penawaran Kemudian setelah itu di Setelah dapat fungsi permintaan dan penawaran Langkah berikutnya adalah di Dimasukkan dalam rumus Rumusnya apa Itu QD sama dengan QS QD sama dengan QS Setelah kita masukkan ke persamaan QD sama dengan QS Dapat apa Dapat titik koordinatnya Salah Belum koordinat Dapat titik apanya dulu Price Price equilibrium Setelah dapat price equilibrium Berikutnya mencari apa Kuantitas equilibrium Caranya Memasukkan Dalam Salah satu Persamaan Masukkan price equilibriumnya Ke salah satu persamaan Bisa QD atau QS Setelah itu dapat titik Q equilibrium Berarti kita sudah tahu Market equilibriumnya Berada di titik PE dan QE Sampai disini jelas ya Nah setelah itu Kan kita sudah tahu nih Titik kesimbangan pasarnya PE sama QE Berarti pertanyaan pertama terjawab Pertanyaan kedua adalah Membuat grafiknya Caranya gimana Membuat grafik kesimbangan pasarnya Caranya gimana Ti Apa Julia Peluk jendela Apa Julia Mencari apa Jendela Ti Titik potong Titik potong Titik potong Dimana Titik potong Di Permintaan dan penelan Fungsi permintaan Ya disumbu P sama disumbu Q Itu caranya sama seperti kemarin P nya 0 Q nya 0 gitu Udah deh Selesai ketemu grafiknya Dan perpotongannya itu Harus di Harus loh ya Harus di PE dan QE Yang kita dapat Di langkah pertama tadi Dan ingat Kesimbangan pasar yang kita pelajari hari ini Itu adalah kesimbangan pasar Sebelum ada pajak dan subsidi Minggu depan Evi akan menjelaskan Kesimbangan pasar Yang setelah ada pajak dan subsidi Kurva apakah yang bergeser Dan bergeser kemanakah dia Itu nanti Evi akan jelaskan Oke sampai disini ada pertanyaan dulu Semua sudah jelas Seja pak Oke kalau gitu saya kasih quiz ya sekarang ya Baik pak Baik bapak Evi Yang lain gimana saya kasih quiz sekarang ya Langsung dijawab ya Gimana yang lain Ya yang lain gimana saya kasih quiz Coba dulu Ya pak Coba dulu Ya udah suri deh Biar gak terlalu malam selesai kuliah Oke nanti Kalau ada pertanyaan Silahkan disampaikan di grup kelas ya Kemudian Video ini akan saya Upload di Youtube saya Tolong ditonton bagi yang lupa Kemudian nanti akan ada video Yang perhitungan kesimbangan pasar Mungkin kalau tadi Evi buatnya kan sudah di PPT Jadi Mungkin masih ada yang bingung Langkah-langkahnya Nanti saya akan jelaskan di Video yang Ada langkah-langkahnya Yang oratoret itu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu Ada pertanyaan Tidak pak Kenny mana Kenny nih Kenny mana Kenny Oke Ada pertanyaan Kenny Gak ada Oke Kalau gak ada Terima kasih banyak Sudah ikut kuliah hari ini Minggu depan kita membahas Kesimbangan pasar Dengan pengaruh pajak dan Subsidi ya Oke Dan di video ini Saya gak keluar lagi Seperti minggu lalu ya Jadi gak ada Eh 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 Bapaknya mana Eh gitu Akhirnya saya bisa tidur tenang ya Karena saya tahu Apa yang di ucapkan oleh Kelas 1H Ketika saya keluar kemarin Oke terima kasih banyak ya Bagi yang sudah ikut Kita kuliah Minggu depan ya Jam 4 Bisa gak Jam 3 deh Jam 3 bisa gak Bisa pak Tidak pak Tidak Oke yaudah Kuliah jam setengah 5 ya Oke Baik yang sudah Apa ya Kita sudah Kuliah hari ini Terima kasih banyak Semoga selalu sehat Kalau ada masalah Disampaikan di grup kelas ya Silahkan bisa meninggalkan Google Meet nya Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Sari Bapak Terima kasih Bapak